Salam Pancasila Salam Pancasila Merdeka 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 Terima kasih Hari ini tempat 23 Januari 2023, Bu Megawati Soekarno Putri berulang tahun yang ke 76. Sering kita mendengar istilah Bapak Bangsa Lalu imajinasi kita tentang sosok itu adalah seorang yang tegak posturnya maskulin, memiliki suara yang berat, dan terlihat tegas Bapak Bangsa sebagai sosok negarawan laki-laki yang gagah adalah bukti bahwa dunia politik kita masih sangat maskulin dimana keterlibatan para perempuan itu sangat terbatas What? Indonesia Terbukti ketika Orde Baru mulai goyah Megawati beserta basis politik rakyatannya bermunculan bermekaran dan mendapatkan simpati yang luar biasa dari seluruh rakyat yang muak terhadap Orde Baru Megawati sejak era 80-90-an aktif dalam lingkaran politik progresif yang memiliki ide-ide segar dan penuh komitmen keberpihakan pada rakyat kecil Puncaknya tahun 93 ada kongres luar biasa PDI suara-suara idealis dari PDI menginginkan Megawati menjadi ketua umum dari PDI tapi senasib dengan penjegalan terhadap Soekarno Megawati juga dijegal oleh Soeharto dan kroni-kroninya terbitnya surat larangan dari penguasa Orde Baru terhadap keinginan kadar PDI agar Megawati menjadi ketua umum itulah kemudian situasi semakin memanas dan membuat ganduh tentu hal itulah yang justru diinginkan oleh Soeharto dan kroni-kroninya saat itu tindakan politik yang sepihak untuk memilih Suryadi sebagai ketua umum DPP-PDI yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto Megawati Soekarno Putri telah melewati berbagai terpaan politik semenjak remaja pada usia sekitar 19 sampai 20 tahun ia menyaksikan bagaimana Soeharto dengan bengisnya merebut otoritas Soekarno melalui berbagai intrik politik politik adu domba ala order baru Soeharto itu membuat PDI goya Megawati dalam kondisi represif itu tetap berpegang teguh pada keyakinan politik rakyat dan ia pun memiliki basis masa yang solid lebih buruk lagi politik adu domba itu membuat adanya korban jiwa dalam peristiwa 27 Juli 1996 penyerangan brutal kantor DPP-PDI di Jalan Diponegoro adalah puncak represi order baru pada Bu Megawati sekali lagi Megawati menunjukkan mentalitasnya yang penuh komitmen dan keperpihakannya terhadap kebenaran situasi represif justru membuatnya semakin kokoh gerak sejarah akhirnya menjawab hal itu menjamurnya gerakan pro-demokrasi pro-dem waktu itu gerakan rakyat akar rumput dan gerakan mahasiswa menjamur menjelang tahun 1998 justru disambut oleh Megawati membicarakan reformasi 1998 tak bisa tanpa membicarakan seorang Megawati hubungan Megawati yang sangat erat dengan basis politik kerakyatannya para aktivis mahasiswa dan berbagai serikatani hingga buruh membuatnya semakin kokoh sebagai seorang figur politik Indonesia nah dalam perjalanan bangsa ini Megawati bukan sekedar ibu reformasi tapi ia adalah ibu bangsa sosok perempuan yang terlibat dalam dunia politik jarang benar-benar kita bahas dunia politik lebih dipenuhi imajinasi yang maskulin dan berfokus pada laki-laki aja nah sementara itu sebagai bangsa Indonesia yang hampir berusia 78 tahun ini kita perlu berbangga bahwa ada anak bangsa yang merupakan seorang perempuan pernah menjadi presiden republik ini bahkan Amerika Serikat saja negara yang dipandang sebagai patron bagi demokrasi tidak pernah memiliki presiden seorang perempuan sosok perempuan hebat dan ibu bangsa Indonesia menurut saya adalah ibu Megawati Soekarno Putri Megawati Soekarno Putri telah melewati berbagai tempahan politik semenjak ia remaja di usia 1920 tahunan ia menyaksikan bagaimana Soeharto dengan bengisnya merebut otoritas Soekarno melalui berbagai intrik politik Megawati sejak usia remaja kehilangan sosok ayah akibat kebengisan politik yang tidak manusiawi apakah kemudian Megawati menyerah dan tidak melanjutkan cita-cita luhur yang ayahnya beri tidak perjalanan sejarah membuktikan ia begitu mendukung banyak golongan yang berjuang untuk kebenaran dan keadilan sosial perjuangan Megawati terus berlanjut hingga ia berhasil menjadi presiden pada 2001 lalu ketika 2014 dan 2019 PDI perjuangan berhasil meraih kemenangan politik secara nasional kalau kita hanya melihat berbagai kemenangan dan keperhasilannya saja maka kita gagal melihat secara utuh dalam perjalanan hidupnya dan perjuangan politiknya justru Megawati lebih banyak menerima himpitan dan pekanan tapi buah manis akhirnya muncul dari pahitnya perjalanan politik yang harus ditempuh oleh Megawati bahkan sejak ia remaja ya dalam perjalanan panjang bangsa ini Megawati bukanlah sosok pasif ia justru bertindak dan berlaku benar dalam titik-titik kritis bangsa ini terutama dalam reode akhir tahun 90 ia menunjukkan kualitas luar biasa dari seorang pemimpin perempuan yang dimiliki bangsa ini nilai ideal dari pemimpin perempuan yang dimiliki Megawati adalah ketangguhan komitmen besar terhadap kebenaran dan keberpihakan pada masyarakat khususnya rakyat kecil justru dalam situasi penuh pengawasan dan himpitan Megawati tetap menjadi sosok idealis yang tidak berkompromi dengan orde baru Megawati sejak era 80 sampai 90 aktif dalam lingkaran politik progresif yang memiliki ide-ide segar dan penuh komitmen keberpihakan pada rakyat kecil Soekarno yang adalah seorang proklamator dan pendiri awal negara bangsa Indonesia ditahan ditahan sebagai objek nafsu politiknya Soeharto di Wismayasu Bung Karno mengalami pemeriksaan dan pengawasan terkait keterlibatannya dalam peristiwa G30S dalam situasi genting dan sepi Soekarno meninggal Megawati sejak usia remaja kehilangan sosok ayahnya akibat kebengisan politik yang tidak manusiawi apakah kemudian Megawati menyerah dan tak melanjutkan cita-cita luhur yang ayahnya beri tidak justru dalam situasi penuh pengawasan dan himpitan Megawati tetap menjadi sosok idealis tidak berkompromi dengan orde baru ia kemudian tumbuh dan terbentuk oleh iklim intelektual yang sangat sangat luar biasa pemikiran soal politik kerakyatan dan marhanisme dipegangnya secara teguh puncaknya tahun 1993 ada kongres luar biasa PDI suara-suara idealis dari PDI menginginkan Megawati menjadi ketua umum diri dari PDI tetapi senasib dengan penjegalan terhadap Soekarno Megawati juga dijegal oleh Soeharto dan Kroni Kronia selain itu nilai penting yang perlu dicatat adalah komitmen Megawati terhadap Pancasila itu sendiri ketika Pancasila hanya sekedar jadi slogan atau dipandang sebagai dogma Megawati membuktikan tindakan nyata untuk hidup dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Megawati adalah inspirasi bagi para perempuan-perempuan muda di Indonesia yang memiliki panggilan dalam dunia politik bangsa kita seharusnya tidak kaget melihat betapa hebatnya perempuan Nusantara ketika menjadi pemimpin mulai dari Ratu Kalinyak Macut Nyadin Laksamana Malahayati hingga pahlawan besar Majapahit yaitu Yayatri Raja Patni dalam DNA kebudayaan Nusantara sudah banyak sosok-sosok perempuan yang terbukti hebat ketika memimpin sebuah bangsa Megawati adalah bagian dalam sejarah panjang keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan bangsa ini Megawati sebagai ibu bangsa telah terbukti menjalani peran dan tanggung jawabnya fakta yang terjadi dalam sejarah tidak bisa dibohongi sebagai ibu bangsa ia bahkan tak membutuhkan embel-embel jabatan atau prestis berupa pangkat perjalanan hidupnya dan prinsip-prinsip luar biasa yang ia hidup di justru lebih berharga dari sekedar pangkat Indonesia tanah air peta pusaka abad dinan jaya selamat menikmati